assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat ya tanpa kurang satu apapun pada kesempatan kali ini saya akan membahas flash drive ya atau flash disk flash drive atau flash disk ya ini merek akome mungkin sebagian dari teman-teman belum terlalu familiar ya dengan merek ini saya juga gitu jadi ceritanya kemarin itu kan flash disk atau flash drive yang saya sering pakai untuk apa namanya transfer file kerjaan gitu ya file kerjaan itu sering error ya jadi saya beli lagi beli flash disk baru buat backup aja kalau sewaktu-waktu rusak atau error gitu ada backupnya itu ya oke nah kebetulan karena ini juga cuma buat backup jadi nggak terlalu saya mikirnya nggak terlalu harus yang mahal itu ya atau yang bermerek bermerek ya jatuh pilihannya jatuh ke ini ke akome nah untuk kemasannya seperti ini ya teman-teman jarang-jarang atau flash disk kemasannya seperti ini oke ini ada kemasannya ini plastik ini ini ya akome lifetime waranti period akome amf132 flash drive oke kita buka ya saya buka dulu oke ini saya taruh oh ini ini kartu garansinya ya oke ini plastik plastik biasa ini ada talinya mungkin karena kecil ya karena kecil jadi dikasih tali biar nggak gampang hilang ini nah ini ya teman-teman fast disknya ini tuh kecil banget kecil banget dan yang paling spesial itu ini metal ya eh ini metal masih untuk saat ini saya rasa nggak terlalu belum terlalu banyak ya eh brand atau merek yang ngasih apa flash disk itu casingnya atau casingnya metal gitu ya nah ini salah satunya akome ini kecil banget cuman ya satu ruas jari lah ya oke kalau mau diukur seluruh mungkin berapa senti ya ya teman-teman Oh sek sekitar dua setengahan mungkin ya ya dua setengahan Aduh dua setengah kalau dibalik pokoknya enggak sampai tiga enggak sampai tiga senti oke ini kecil banget dan ini enteng full metal Nah kenapa alasan saya jatuh ke faktis ini karena memang ini harganya termasuk menurut saya pribadi ya termasuk motif ini harganya cuman 25.000 eh 25.000 55.000 teman-teman ini 55.000 dapat apa namanya ukurannya ukuran yang ukuran 32 tiga dan apa ya mungkin bagian teman-teman loh murah karena mungkin brand yang belum terkenal mas gitu ya ya memang iya tapi justru yang belum terkenal ini ya jadi belum terkenal mungkin saya aja yang enggak terkenal ya mungkin tapi ya memang belum terkenal sih yang enggak seterkenal sandis atau toshiba atau mungkin apa namanya vegan gitu-gitu ya cuman justru karena belum terlalu terkenal gitu ya ini pasti ori teman-teman kalau misalnya mereknya sudah sudah brandnya sudah besar merek sudah terkenal biasanya banyak kawainya itu juga pertimbangan saya kenapa saya beli merek ini tuh reviewnya juga eh reviewnya di toko online nya juga cukup bagus sih rata-rata mereka ngasih bintang lima sih ini buat perbandingan aja teman-teman ini saya bandingkan dengan flash disk melet pos juga gedenya segini ya perbandingannya terus ini saya bandingkan lagi dengan sandis ya oke oke untuk berikutnya saya kasih lihat teman-teman ya kapasitasnya berapa kebajanya berapa di HP jadi kapasitas kosongnya oke 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 teman-teman ini jadi eh ini saya cek pakai apa namanya otg ya otg saya cek di ini di HP Redmi 4X ya Redmi 4X itu kebaca 20 GB free nah untuk pembacaan sendiri memang kebanyakan memang beda-beda ya teman-teman dan itu pun misalnya kita beli 32 GB rata-rata nggak akan penuh free atau free nya itu nggak akan penuh 32 GB itu yang pengalaman dari saya misalnya beli 8 GB pun mesti nggak full 8 GB free gitu ya misalnya 16 GB yuk nggak sampai 16 GB gitu oke setelah ini kita cek di komputer kebacanya free nya berapa terus kita coba eh apa namanya transport data ya transport data yang ukuran mungkin sekitar 1 GB kecepatannya seperti apa gitu ya oke oke teman-teman jadi ini pembacaannya hamilnya di komputer disini tertulis 31.441.... Patreon 34,8031.000 or 301 juta base ya Pokoknya intinya ini terus kebajaannya disini itu sekitar 29,2 GB kapasitasnya di sini ya yang sama ya ya sebenarnya beda pembacaan aja sih, tapi kisaranya sih, sekitar 29 giga lah, free nya oke ya, memang gak usah bingung ya teman-teman, memang memang kodratnya apa sih ya memang biasanya seperti itu gak akan full itu ya gak akan full free gitu jadi misalnya 32 ya 30 ya 29 ini atau 30 nah, kalau misalnya beli 128 giga pun juga gak mungkin free 128 giga ya sebenarnya free 128 giga kalau standarnya sesuai dengan apa namanya dari pembuatnya ya gitu, tapi kan kadang-kadang beda pembacaan aja ya, beda pembacaan gitu lah teman-teman intinya, pokoknya gak mungkin kalau yang original ya menurut saya pribadi kalau yang original itu gak mungkin full misalnya 32 giga gak mungkin 30-32 giga itu pembacaannya ya tadi pembacaannya, oke sekarang kita coba transfer data ya seberapa cepat dia transfer datanya, oke oke teman-teman ini ada file film ya Pacific Rim 2013 dan file-nya itu size-nya ini ya size size-nya itu 999 MP bisa dianggap kurang lebihnya 1 giga ya kita akan coba transfer di apa namanya face disk-nya face disk akome kira-kira berapa lama transfernya gitu oke, kita coba sentuh ya langsung kesini nanti kita sambil kalau sudah transfer langsung di stopwatch, oke oke, ya ini ya sudah transfer ini timernya juga sudah jalan oke, berapa lama kita lihat ya cukup cepat ya teman-teman ini sekitar ya 20 detik sudah hampir separuh transfernya oke kita lihat oke, sudah 45 detik sekitar 1 menit 8 detik cukup kencang sih teman-teman karena saya ingat ini juga masih USB 2.0 bukan yang 3.0 untuk saat ini sampai saat ini kalau menurut saya sangat worth it sih face disk akome ini mungkin nanti kalau misalnya teman-teman tertarik saya akan review lagi kalau usia pakainya sudah ya mungkin 1 tahun atau 2 tahun gitu ya oke atau mungkin kalau misalnya teman-teman mau tertarik mau atau tertarik gitu ya mau di compare dengan flash disk punya saya tadi yang sandisk atau toshiba komen aja di bawah oke oh iya penampakannya kalau pas sudah nyolok di komputer ya nyolok di komputer seperti ini oke jadi ya kecil banget ya kecil banget tinggal ya seujung kuku lah tapi ini unik sih teman-teman dan ya menurut saya sangat worth it dengan harga Rp 55.000 dapat bahan full metal ya dapat bahan full metal bentuknya unik merknya juga yang pasti original karena belum ya jujur belum terkenal belum terlalu terkenal dan belum besar ya merknya tapi sudah berani memberikan kualitas yang cukup bagus sih untuk impresi awal ya semoga memang awet ya oke saya rasa cukup ya teman-teman kalau misalnya teman-teman ada ingin yang ditanyakan boleh silahkan tinggalkan di kolom komentar oke terima kasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat semoga teman-teman juga kepingin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati